Skadron 3, Satuan Tempur Buru Paling Tua Milik Indonesia Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Skadron Udara 3 Tempur atau disingkat Skadu 3 Satuan Tempur Buru Sergap di bawah kendali Wing Udara 3 Tempur Pangkalan Angkatan Udara Iswah Yudi Bermarkas di Maospati Kabupaten Magetan, Jawa Timur Skadron Udara 3 merupakan salah satu skadron tertua Didirikan pada tanggal 3 April 1951 oleh Presiden Soekarno Hingga kini Skadron Udara 3 tidak pernah istirahat dari kegiatan operasi militer Hari-hari mereka selalu disibukan dengan berbagai macam kegiatan penerbangan yang semuanya bermuara pada kesiapan operasional awak dan pesawatnya Skadron Udara 3 pernah mengoperasikan pesawat P-51D Mustang dari tahun 1950 hingga 1975 serta OV-10F Bronco dari tahun 1976 hingga 1989 Di masa Orde Baru, mereka juga pernah mengoperasikan jet tempur modern andalan yakni F-16 Fighting Falcon AB dan juga F-16 Fighting Falcon CD Pesawat pertamanya P-51 merupakan salah satu yang terbaik era perang dunia dua Sebanyak 50 unit pesawat Mustang disumbangkan dari Angkatan Udara Belanda kepada militer Indonesia di tahun 1950 Di dalam negeri, Mustang tercatat pernah terlibat dalam operasi penting skala nasional seperti penumpasan pemberontakan PPRI persemesta, DITII, serta operasi Dwi Kora dan Tri Kora Bahkan Mustang yang diawaki Kapten Udara Dewanto berhasil merontokkan pesawat tempur musuh jenis B-25 yang dibesot pilot sewaan asal Amerika Alan Pope Setelah 25 tahun mengabdi, Mustang harus mundur dan digantikan oleh OV-10 Bronco buatan Rockwell Amerika Kemampuan Bronco untuk mengusul senjata jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Mustang K sehingga misi yang diembannya lebih efektif Seiring dengan program modernisasi pesawat tempur di tahun 1986 TNI Angkatan Udara tertarik dengan F-16 yang saat itu tampil perdana di Indonesia Airshow 86 melalui Peace Bimasena akhirnya didatangkanlah 12 unit pesawat tempur modern F-16 Fighting Falcon pada tahun 1990 Kedatangan pesawat baru itu mengganti Bronco yang telah berubah menjadi Skadron Udara 1 Bergabungnya F-16 membuat TNI Angkatan Udara menjadi salah satu satuan militer yang memiliki pesawat tempur canggih generasi keempat di Asia Tenggara Tak mau kalah nih kak Negara tetangga seperti Singapura dan Thailand ikutan membeli F-16 Dua tahun kemudian, Malaysia juga memboyong MiG-29 dan F-18 Hornet Skadut 3 ikut andil dalam berbagai operasi pertahanan udara latihan tingkat komando operasi latihan tingkat angkatan latihan gabungan dan latihan bersama latihan bersama yang pernah dilaksanakan adalah Elang Tainesia, Elang Ausindo, Copwest, Elang Malindo, dan Elang Indopura serta kunjungan ke negara sahabat seperti Thailand, Singapura, dan Australia Tak sampai di sana kak Pada April 2013, lewat program Peace Bimasena 2 TNI Angkatan Udara juga melakukan pengadaan 24 pesawat F-16 CD Block 52ID Kedatangan F-16 tersebut menjadikan Skadron Udara 3 sarang pesawat tempur legendaris Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!